Intro Kembali lagi dengan saya GOMU NX Pada video kali ini saya akan merangkung konsep dasar Dota 2 yang pasti mudah ditonton-tontonnya Yuk mari kita mulai Pertama, Dota 2 adalah game yang selalu berubah-berubah lewat patch-nya dan update-nya beberapa kali dalam setahun Karena adanya Ice Frog, developer game Dota 2, dan juga Team Valve Patch ini dapat merubah gameplay permainan mulai dari hal-hal yang sangat kecil sampai hal yang besar Sehingga membuat game Dota 2 menjadi menarik di dunia e-sport Dota adalah singkatan dari Defense of the Ancient Ancient memiliki peran penting dalam game Karena sebagai pemain harus melindungi Ancient dari lawan dan juga berusaha untuk menghancurkan Ancient milik lawan Ketika kalian masuk ke dalam game Kalian dapat memilih satu dari 117 hero dengan skill yang berbeda dan unik Yang juga memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri Kalian bebas memilih hero apa saja dan semua sudah tersedia dari awal kalian bermain Dota Satu hero hanya bisa dipakai oleh satu orang dalam satu game Map Dota 2 selalu sama setiap game Masing-masing tim memilih 5 hero yang berbeda Sehingga akan ada berbagai macam kombo yang dapat kalian temukan dalam game Saat game dimulai, kamu memulai dengan hero yang lemah dengan gold yang sedikit Menghancurkan Ancient lawan bukan hal yang mudah yang dikerjakan dengan cepat Jadi untuk memenuhi hal tersebut, kalian harus menghancurkan beberapa tower yang berada pada map dengan 3 jalur yang tersedia Untuk membantu serangan, kedua tim akan dibantu oleh Krips Yang muncul di setiap jalur yang akan menyerang semua lawan yang ada di hadapannya Salah satunya adalah Krips lawan Ketika Krips lawan mati di dekat hero kalian Maka hero kalian akan mendapatkan SP Untuk menaikkan level agar mendapatkan skill tambahan pada hero kalian Dalam Dota 2, sebagian besar gold berasal dari Krips Dan untuk mendapatkannya, kalian harus menjadi hero yang membunuh Krips tersebut Yang biasa disebut dengan last hit Setelah mendapatkan gold, kalian bisa membeli berbagai macam item Yang bisa membantu untuk memperkuat hero milik kalian maupun memperkuat tim kalian Saat kalian membunuh hero lawan, kalian akan mendapatkan XP dan gold yang besar Dan lawan akan membutuhkan waktu untuk kembali hidup atau respawn di dekat ancient mereka Semakin lama game berjalan, waktu respawn juga semakin lama Yang membuat kamu lebih mudah untuk menyelesaikan objektif Seperti menghancurkan tower setelah timmu memenangkan team fight dengan tim lawan Pemain juga bisa membunuh Rosan Rosan berada di Rosan Pit yang berada di tengah atas sungai map Ketika kalian membunuh Rosan, maka Rosan akan menjatuhkan item-item yang unik Yang paling utama adalah Aegis of Immortal Yang membuat hero kalian akan respawn lagi ketika mati Bukan sebuah keharusan untuk membunuh Rosan Tetapi dengan melakukannya, tim akan mendapatkan gold dan item yang dapat membantu dalam team fight berikutnya Jadi keuntungannya cukup sepadan Untuk memenangkan game, paling tidak kalian harus menghancurkan 1 tower di high ground lawan Dan 2 tower terakhir yang menjaga ancient Ketika kalian berhasil menghancurkan ancient lawan Maka timmu menang dan game selesai Dan itu adalah sebagian dasar dari game Dota 2 Minggu depan saya akan membuat video basic tentang Dota 2 yang selanjutnya Sehingga kalian bisa bermain Dota 2 lebih cepat nantinya Anyway, jika kalian ingin belajar Dota 2 sambil bermain gamenya Saran saya bermain dengan bot game terlebih dahulu Atau kalian bisa juga bermain Dota Turbo Yang memberi goldmu menjadi lebih banyak Sehingga membeli item menjadi lebih mudah Dan game akan berakhir dengan lebih cepat Tapi jika kalian mau, kalian juga bisa langsung bermain alpik game Yang melawan dengan orang lain Saya tunggu kalian semua di video saya selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, and share video ini And thank you so much for watching And don't forget, you stay real, stay true Jangan lupa subscribe, like, and share video ini Jangan lupa subscribe, like, and share video ini